Ada, kami punya target. Jadi begini, tahun 2015, kami pergi ke Silicon Valley, ketemu dengan Sir Harry dari Sequoia, ketemu dengan, itu 7 on 7 istilahnya. Saya beserta 4 unicorn yang sekarang sama Pak Emir Satar dari Matahari, 5, di sana juga 5. Tanya, Indonesia akan ada berapa unicorn? Kita kan bingung ngitung dari mana, tahun 2015 Pak kita nggak tahu apa-apa. Kita bilang, 5 tahun 2020, eh 2019. Saya pilih dari mana 5 ya kira-kira, ah masa tahun 1 masa nggak dapat. Kita banyak kartap yang bagus-bagus, yang track scene-nya juga bagus ya. Dan saya yakin bonusnya adalah akan ada dekat korn tahun ini. Saya kemarin di Davos di interview sama media Jepang, sama Pak Tom. Tanya, tahun 2025 ada berapa tambahannya 5 tahun lagi? Saya bilang, 25 lagi. Jadi tahun 2025 ada 30. Posisi Kominfo itu sudah berubah. Jadi sejak beberapa tahun terakhir kami mereposisi diri. Kalau dulunya Kominfo itu hanya sebagai regulator secara pada umumnya pemerintah. Sekarang tidak. Kami sudah shift dari peran regulator sekarang menjadi fasilitator, bahkan menjadi akselerator. Regulator pun itu hanya seperlunya, itu yang disebut light touch regulation. Udah nggak zamannya pemerintah itu mengatur detail yang kayak begitu. Karena apa? Aturan nanti tinta belum kering, dinamikanya sudah berubah. Jadi light touch regulation, itu pun kalau masih mengusir regulasi. Lebih jauh dari tadinya regulator menjadi fasilitator, lebih jauh adalah menjadi akselerator. Bagaimana kan percepatan? Jadi kami bikin program-program percepatan. Contoh unicorn. Sekarang kan cuma 4. Kita ingin cepat, ya kita buat aja program. Nah, bagaimana membuatnya? Kominfo tidak sendiri. Kominfo memang nggak bisa apa-apa kalau sendiri. Kita harus bersama ekosistem. Jadi kami berserta dengan founder dari unicorn, Nadiem, William, Ferry, Zaki. Terus juga dengan teman-teman yang punya concern ingin ada unicorn tambahan. Kita bikin program namanya Next Indonesia Unicorn. Itu menjadi matchmaker. Menjadi comblang lah antara investor yang punya uang tapi tidak tahu harus invest di startup mana. Dan antara startup yang bagus tapi nggak tahu investornya dari mana. Kami sengaja roadshow Pak. Kami ingin investornya, venture capitalnya kalau dari dalam negeri sih udah otomatis lah ya. Tapi kami mau fokus di Jepang. Jadi saya datang ke Tokyo. Saya roadshow di Tokyo ketemu sama venture capital di Tokyo. Yang besar-besar. Kita undang ke Bali. Kemudian startupnya siapa? Startupnya yang dikurasi. Curated startup. Jadi bukan asas startup. Karena yang dikurasi itu sudah dicek. Ya, dia sudah pernah masuk inkubator tidak. Ya, kemudian di market validationnya dicek. Yang mengkurasi siapa? Ernst & Young. Karena saya butuh global brand Pak. Untuk membawa ini ke global market. Jadi yang datang pun di sana. Wah, lihat ini bagus-bagus. Dan ini ada di sudah kurasi oleh Ernst & Young. Oh, mungkin mereka percaya Pak. Nah, ini kita ada kan di Bali. Kami punya komiti. Komiti itu ketuanya saya. Di situ ada Nadiem, William. Semualah unicorn. Karena memang yang unicorn saat ini mereka juga ingin tumbuh unicorn lagi gitu loh. Sekarang kami sedang menyiapkan yayasan foundation. Agar sustainable. Harus disiapkan untuk yang sustainability-nya nanti. Enggak, dipilih dulu, disarik. Nah, kasian venture capitalnya Pak. Ya, artinya bukan abu-abu saja. Sudah dikurasi Pak. Curated gitu loh. Curated startup. Ada ke komiti. Ada manajemennya kok. Ada kita tunjuk beberapa orang yang khusus nangani itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.